Intro Apakah yang Jakobus katakan kepada kita dalam ayat-ayat berikut ini? Dari manakah datangnya sengketa dan konflik diantara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jakobus 4 ayat 1 dan 2 Saya percaya Jakobus sebenarnya sedang mengatakan Engkau marah sepanjang waktu karena kamu berusaha mendapatkan semua yang kamu inginkan melalui usaha-usahamu sendiri. Kamu tidak akan pernah memperoleh itu semua dengan cara itu. Kamu akhirnya hanya akan membenci orang dan memiliki hubungan yang buruk karena kamu menginginkan apa yang mereka miliki. Lalu Jakobus meringkas keseluruhan situasi itu dalam satu kalimat. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pada dasarnya ia sedang mengacu pada cara kita berusaha memperoleh segala sesuatu sendiri dan bukannya meminta kepada Tuhan. Jika Anda sudah meminta sesuatu kepada Tuhan dan ia belum memberikannya kepada Anda itu bukan karena ia menahannya dari Anda. Mungkin itu bukan kehendaknya atau itu bukan waktunya atau mungkin ada sesuatu yang lebih baik yang ia ingin berikan kepada Anda tetapi Anda belum cukup dewasa secara rohani untuk memintanya. Anda adalah anak Tuhan dan ia mengasihi Anda. Ia adalah Tuhan yang baik yang hanya melakukan hal-hal baik dan ia mau melakukan bagi Anda jauh lebih daripada yang dapat Anda bayangkan. Namun ia terlalu mengasihi Anda untuk memberikan hal-hal yang akan menyakiti Anda dan menyeret Anda ke dalam dosa karena belum siap menanganinya. Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.